Hai ike opo ike Oh atur-latur guys atur-latur Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dengan iam cpam ya ini ada kerangka kandang kita review kandang ini kan untuk nantinya kandang kucing ya kandang kuncing dengan kerangkanya ini dari kayu reng ya ukuran 3x2 cm semuanya kayu reng kita ampas atau bisa juga diserut ya dengan panjang 1 meter dan lebar itu 60 cm untuk tingginya tinggi itu tinggi ruangan ya itu 80 cm 80 cm tapi kita bukan untuk mereview ini karena ini belum jadi ini nanti VR ya kita akan mereview ini baru selesai ya mesin penetas dengan 4 boklam ya mesin penetas dengan 4 boklam tuh berantakan banget ya tripek potongan-potongannya disini sama ya disini sama seperti biasa tapi yang bedanya hanya boklamnya ya yang ada empat ya bokamnya ada empat untuk ukurannya kita bikin lebih slim lagi lebih slim lebih slim sedikit ya kita kurangin cuma 5 cm yang tadinya 50 cm kita kurangi menjadi 45 cm untuk tinggi volume ya ketiga volumenya sedangkan lebarnya panjangnya sini itu tetap sama ini dari sini ke sini itu 60 cm 60 cm cash yang dari sini ke sini ya 60 cm sedangkan lebar itu kebelakangnya itu cash ya 50 cm 50 cm itu akan menghasilkan nanti volume atau isi telur sekitar 80-100 telur ya untuk telur ayam lebih ya untuk telur ayam disini kita menggunakan termostat XHW 3001 murah banget ya simpel terus yang ini untuk hidrometernya itu kita tempel aja disini ini udah satu set ya satu set kita beli ini ini dan juga boklam apa fittingnya ya untuk handle sendiri kita gunakan handle kupu-kupu yang murah banget ini harganya paling kalau tempat teman-teman paling 2000 perak ya 2000 perak kita dapat ini murah dan juga ini apa handle nya ini juga ini 1500 atau 2000 lah paling mahal ya murah semua tapi bila dipasang dengan rapi dan dirajinin dia ya kelihatannya ya mewah ya tuh bisa dilihat ya kalau kita rajinin tempat fungsi tempatnya bagus tempatnya sesuai penempatannya aja akan bagus sekali untuk kaca sendiri ini bukan kaca tapi Mika ya nanti kapan-kapan kita review bagaimana cara membuat pintu ini ya pintu ini mudah banget sih ini triplek 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 dan ini Mika bila tidak ada Mika kita bisa menggunakan kaca ya menggunakan kaca kalau Mika ini kan enak kita motong-motongnya tapi kalau ada mesin apa namanya alat potong kaca ya menggunakan kaca juga bisa untuk engsel kupu-kupu ini ini murah banget ini ini seribu satu ya jadi 2000 jadi bisa di ini kan ya bisa di apa namanya bisa di kalkulasi ya untuk benda-benda kecil penak pernik ini murah-murah sekali ya tapi kelihatannya mewah ya kita review lagi kedalamnya ini sudah sudah tepat kalibrasinya juga sudah tepat 38 derajat dan kelembapannya nanti kita terakhir ya untuk ukuran seperti ini biasanya kelembapannya normal ya 60 50% sampai 60% ya normal karena sudah biasa ya MC pam bikin ukuran seperti ini oke untuk tripleknya sendiri untuk triplek sendiri kita ukuran 5 mili ya agak tebal ya biasanya pakai yang tipis tapi yang tipis lagi habis yang tipis itu harganya 50 60.000 ya kalau yang 50 mili ini yang 5 mili ini harganya itu 70.000 kacek 10.000 ya ya udah kita pakai yang tebal aja nggak papa lagi juga lebih bagus ya yang tebal ya lebih kuat ya kita langsung ke dalamnya ya tuh tuh Oke disini udah kita kalibrasi tadi tuh sensornya sendiri kita tepatkan di sini biar sejajar sama nampan telur ya tempat rak telur ya untuk nampan sendiri ini ini belum kita berkasih karena tadi tapi tadi ini dikasih dikasih nampan untuk ukuran lampu sendiri tuh untuk 4 buklam ya 4 buklam disini buklamnya kita pakai kecil tapi untuk ukuran disini untuk ukuran menggunakan lampu ke rak itu tetap 20 cm ya 20 cm kalau menggunakan lampu yang besar seperti hiper itu tetap 20 cm 20 atau 25 cm enggak masalah jangan terlalu dekat bener jangan terlalu jauh banget ya nah lampunya seperti ini lampu kecil ya aku kecil nih jadi ya untuk mengirit apa ya membuat lebih selim lagi daripada mesin penetas ini biar lebih selim lagi ngapa kasih empat karena kemarin ada yang komplain juga di sawat jmcpam ya bagus sih komplain juga membangun enggak masalah kalau lampunya dua itu itu bisa saja lampu dua menggunakan lampu super hiper ya jangan agak besar ya 5watt tetap 5watt tapi apabila terjadi apa arus pendek atau mati lampu biasanya akan terjadi putus ya lampunya ya lampunya gampang putus sekali lampu seperti ini gampang putus ya gampang putus lampu untuk goklam penghangat ayam atau lampu bijar seperti ini ya sangat gampang sekali putus makanya kita kasih empat jadi apabila lampunya dua lampunya dua apabila ada putus satu betapa kita sadari atau tanpa kita kontrol terlalu lama dia temperaturnya disini suhunya akan tidak naik di 38 derajat ya kan tidak naik di angka 38 derajat dan mengakibatkan telur itu mengalami gangguan otomatis ya kan tuh tapi kalau lampunya ini ada tiga walaupun dia putus satu dia akan tetap stabil ya putus satu dia akan tetap stabil karena ada tiga lampu yang membackup yang membackup daripada suhunya ya suhunya biar tetap stabil ya kan jadi kita tidak ini tidak terlalu telat dalam menghenti atau mengontrol daripada suhu daripada lampu yang putus apabila dua itu bisa menetas tapi dengan catatan kita harus selalu kontrol itu yang namanya lampunya apabila sedang mati lampu terus hidup lagi itu biasanya ada yang putus karena arus yang daripada kalau habis dapet lampu itu kan harusnya enggak stabil langsung ngejedak gitu kan jadi bisa menyebabkan lampu pijar kita putus laku mesin penetas kita putus ya kan kalau lampunya empat otomatis apabila ada yang putus satu jarang sekali jika putus semua ya paling dia putus satu atau dua gitu ya jadi apabila putus satu dia masih tiga yang bisa backup itu suhu daripada ruangan mesin penetas ini dia biar tetap 38 derajat apabila dia putus dua dia masih ada dua lampu yang backup ya tuh seperti lah kira-kira mengapa kita pakai gunakan lampu empat ya terus eh selain itu suhu juga penyebaran suhu juga stabil ya karena ini ini manual ya manual jadi kita harus tepat benar dalam penempatan lampu ya boklam ya jangan enggak sama enggak rata gitu ya nanti suhunya enggak rata juga oke lalu untuk kapasitas 100 atau 80 seperti ini ini sepertinya ukurannya 60 cm disininya apabila pakai lampu yang kecil tadi kita bisa 45 cukup 45 cm ya untuk lebarnya ke belakang itu eh 50 cm sepertinya desainnya untuk orangnya sendiri ini kayunya kayu orang semua ya kayu orang semua untuk nampangnya bebas teman-teman pilih yang mana nantinya ya dan nampangnya seperti biasa ya kalau netasin telur itu pakai air di bawahnya kalau enggak pakai air dia nanti kelembapannya kurang ya lembapan daripada suhu di dalam mesin penetas karena telur menggunakan harus menggunakan kelembapan seperti air itu gunanya untuk apa untuk menggantikan daripada kelembapan dari indukan ya karena indukan itu apabila mengerami telurnya itu dia akan mengeluarkan kalau manusia itu keringat ya kan keringat atau uap dari tubuh indukan itu sendiri nah bagaimana kita menggantikan uap indukan itu apabila menggunakan mesin yaitu dengan nampan air tapi nampan air yang belum kita pakai ya teman-teman pasti bisa sekarang kita cuma review aja ya untuk raknya sendiri ini juga dari kawateram biasa kawateram yang paling kecil itu ya yang penting bisa bisa naruh ini ada jaring-jaring gimana gitu ya tuh lampunya seperti ini ya lampunya lampu kecil-kecil empat eh sepertilah kira-kira ini untuk kalibrasinya untuk penempatan penempatannya sendiri udah ada di video berikutnya penempatan sensor yang baik ya di sini apabila mau temen-temen mau beli mesin penetas atau komponen mesin penetas ini gampang sekali ya sudah siap pasang tinggal cari di toko-toko online sudah banyak gitu ya seperti di eh udah pahamlah teman-teman ya dimana toko online nya sana murah-murah nggak nyampe 100.000 sudah siap pasang yang penting fungsinya apa intinya kita bisa harus bisa membuat box seperti ini ya box box seperti ini tinggal kita koji serat Wah kerennya kan Oh mohon maaf teman-teman yang kemarin nanya minta nomor WA nya atau gimana ya kita tidak bisa kita berhitung gitu kita kasih ke diri WA belum kita berikan nomor WA karena takunya sepam di ini ya di komentar ya eh teman-teman bisa aku kunjungin di MC PAM di Facebook ya di halaman Facebook ya MC PAM sama-sama aja ya ya MC PAM di Facebook ini untuk reviewnya belum bisa untuk konsumsi masalah karena kita juga kerja paro waktu ya pagi-bagi waktu belum bisa cetak banyak makanya belum merani untuk mempublikasikan apalagi untuk mengiklankan atau untuk menjual ya ini apabila ada teman-teman dekat yang pesan bisa kita buatin ini juga diambil sendiri ya diambil sendiri kayak MC PAM di alamat Tulang Bawang Lampung Indonesia ya Sumatera Selatan di daerah Tulang Bawang Desa Trimakmur Jaya Unir 8 kecamatan Manggala Timur apabila ada teman-teman yang rumahnya dekat bisa kunjungi MC PAM di sini kita juga memiliki ayam pelung entok dan juga ada merpati juga ya Oke terima kasih semoga bermanfaat eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati